Halo bener-bener dengan saya Hendra dari channel langasal studio, hari ini saya membuat tutorial lagi ya, nginstall Yuzu, sebenarnya Yuzu ini saya menginstall bikin konten ini ke dikarenakan banyak request-request player harvestmon ya, jadi saya pernah bikin tutorial untuk Skyline Edge yang ujung-ujungnya sekarang udah ngebug, gak bisa memberi nama entah nama kebun dan lain-lain itu karena security patchnya dari Android, sedangkan apk Skyline nya udah gak update jadi disini ini tutorial menginstall story of season, frail of mineral towns, anggap aja ini Yuzu, sebenarnya ini bisa untuk game semuanya, cuma saya lebih ke player harvestmon ya, jadi Yuzu itu bisa diambil dari playstore, cuma kebetulan di playstore itu belum update, jadi ada yang disini, yang di website itu versi tester dia lah dan itu udah sangat-sangat mungkin 50% kecepatan ya oke, langsung aja kita downloadnya di google ya, klik aja Yuzu github nanti disitu ada tulisan paling atas, Yuzu android habis itu disini tertulis paling baru ya, ini 16 jam yang lalu, sekarang tanggal 2 yang mungkin di tanggal 3, mungkin nanti ada kedepannya, tinggal download aja yang paling baru ya, nanti kita download yang di APK bukan yang AB, tapi IPK oke disini kita lihat detail, oke jadi kita langsung install aja jadi nanti ada yang dibutuhkan itu adalah 1 Yuzu, kedua key key itu untuk prod key ya, untuk membaca game nya ketiga room, jelas room game nya itu nanti donat sendiri ya, kalau untuk room nya, room ini karena konten ini untuk story of season nanti room nya saya taruh di link di bawah dengan key nya juga dan driver nya juga oke, ini kita buka disini ada welcome dan get start disini ada tulisan untuk aktifkan, izin disini prod key ya, prod key dia meminta prod key, nanti saya taruh di bawah, di link komentar ya bukan di deskripsi bahaya, kalau di deskripsi bahaya, komentar aja di case, di prod case, ya ada 2 sebenarnya, tapi yang pakai yang atasnya gak apa-apa oke, disini games, kita pilih folder yang kita taruh di mana gamenya gitu karena sudah saya bagikan di room, disini ada gamenya semua, kita gunakan folder ini izinkan, oke depth scan, tak masalah kayak gini biasanya ngebug ya jadi kita bisa balikin lagi ini kenapa ini mundur-mundur mulu nih bentar, bentar, bentar kayaknya udah mulai buluk oke apa yang kita lakukan, disini udah gamenya udah terbaca semisal kalian download room nya ternyata ada yang belum terbaca itu biasanya kemungkinan satu, itu DLC, bukan base game kedua, prod key nya yang lama disini ada beberapa game ya beberapa game, ada space disini kita masuk setting aja langsung disini ada settingan-settingan yang harus kita lakukan setting pertama di advanced setting dulu ya disini di system ini standar, gak ada perubahan grafik itu, terserah mau yang dimana, kalau saya biasa kalau di HD itu terlalu bagus dibikin 0,75 aja deh ini standar, aspect ratio nya saya bikin full ya bikin full layar ini aktifin aja deh ini bisa di non-aktifkan dengan aktifkan kan ya, terserah kalian nanti di gamenya juga butuh apa karena ini story of season terlalu, apa, gamenya dianggap menurut saya terlalu ringan sih jadi saya ini biasanya di akurasi level kalau ada bug bisa diperubah kalau saya punya masih normal oke, audio, normal debugnya ini kita ganti ke NCE kalau yang di playstore belum ada ya opsi NCE ini fast memory saya matikan aja, gak penting kedua adalah kita install GPU driver nya GPU driver itu macam-macam ya ada beberapa game yang memang membutuhkan driver ini driver ini, ya kalau yang lebih bagus, lebih baru, lebih bagus sebenarnya saya install yang pakai R4 aja R4, oke ini kebetulan driver ini cocok buat game batman yang baru oke disini saya jelaskan ada beberapa game yang butuh firmware ya seperti Mario Kart itu butuh firmware nanti mungkin kalian download firmware sendiri sekitar 300MB nanti disini tinggal di install firmware disini ada user data disini ada user data sel game content, sel firmware ada semualah disini ya oke karena saya export file ini kita udah di export gitu kita masukin ya jadi karena saya sudah punya mungkin nanti kalian mau pakai juga gak masalah terserah saya punya save-save game nya ya beberapa game ini saya butuh disini apakah berhasil? saya kurang tahu saya belum pernah coba saya biasanya mau software must be in 3D game aneh kan? padahal saya sudah mencoba coba langsung ya kita langsung pilih game story of season karena saya tadi centang yang digshiders nya jadi dia building dulu tadi kalau saya gak uncek dia langsung play kebetulan ini kita masuk di overlay kita aktif counter overlay lagi edit adjust default oke overlay saya edit dulu ya ini kayaknya geser doang ini oke beres komain baru kita coba nama gak ngebug ya oke itu buat kebun headward oke dia gak bisa touch screen sulitan normal oke seperti itu jadi gak bakal ngebug ya dari manapun kita coba bentar-bentar saya coba export gamenya dulu bentar ya oh saya kayaknya salah bentar-bentar manage eh bukan manage open yuzu oh bukan yuzu apa ya tadi ya kita masukin save game tadi karena save saya harusnya saya salah tadi karena kenapa malah finware jadi kita coba lagi play ini save-save-an saya nanti saya juga taruh di bawah linknya ya mau dipake juga gak masalah disitu ada beberapa game-game tester-tester saya ya seperti batman baru-baru crisis dan lain-lain termasuk game ini oke ini game-nya udah saya modif ya bahasa Indonesia bukan saya yang bikin bahasa Indonesia itu dari beruang laut sendiri saya kebetulan hanya memodif soundtrack ya soundtracknya saya-saya gunakan yang PS1 back to nature plus dengan harpesmon sabda milan jadi musiknya udah beda saya coba ini coba musiknya udah apa berubah oke lancar ya game ini termasuk lancar sih sebenarnya udah gak gebak jadi yang pada main di skyline edge kebetulan itu kayaknya harus pindah ke yuzu dulu deh sampai strato muncul kurang tau nanti strato bagaimana moga lebih bagus dari itu ya seperti inilah beberapa tester disini juga ada story of season ini sebenarnya udah mulai lancar di hp mi 10 saya ya saya gak tau kalau disini kayaknya kita coba sekalian ya panjang-panjang nah ini video disini pun gak usah bikin trick ngebug-ngebug fix supaya kita bisa masuk ke dalam disini santai gitu gamnya udah bisa masuk ke dalam dengan normal gitu saya simpan yang dimana yang di 10 udah ini pertama nomor 1 kalau di yang di mi 10 saya ban itu ya lancar sih ini mungkin karena ramnya kurang gede ya 6 giga soalnya ramnya tapi cukupan lah untuk bisa bermain karena di nintendo switchnya juga ini termasuk agak berat kayak nyandet-nyandet gimana tapi fps normal sih ini mungkin tadi ngerender ya kita coba ke kota lumayan sih 40 fps 646 51 52 cukupan cuma ini sadar cace Sadar cace atau gak tau lah Bahasanya Oke Dua game ini saya buat ngetes ya Sebenernya masih ada beberapa Untuk video Selanjutnya mungkin saya akan mencoba B game batman yang terbaru Batman ini ya Terbaru sama batman yang Arkham City Oke terima kasih bye